Setelah Anda memahami induksi magnetik pada kawat melingkar, kita uji apakah Anda mampu menyelesaikan persoalan berikut dengan kita bahas ya hasil pemahaman Anda tersebut. Kita uji ya, sebuah penghantar seperti pada gambar di bawah, dialiri arus I. Arah induksi magnet di titik O adalah ini ya, ingat bahwa arah induksi magnetik kita wakilkan dengan simbol silang dan bulat. Silang itu apabila arus listrik mengarah ke atas, berarti silang ini menandakan arah induksi magnetik masuk bidang. Sedangkan kalau dia bulat, menandakan arah induksi magnetiknya itu keluar bidang. Kalau kita lihat, posisi titik O ini di sekitar induksi magnetik yang keluar bidang. Jadi jawaban untuk arah induksi magnetik di titik O adalah keluar bidang. Kalau ke atas bukan, atas ini adalah arah arus listrik, arah arus yang ke atas. Kalau ke kiri juga bukan ya, jadi arah induksi magnetik itu kan bentuknya seperti gerakan melingkar ya. Gerakan melingkar, dia arah masuk, bidang, dan arah keluar bidang. Keluar bidang. Nah, arah masuk ini kita wakilkan dengan simbol silang. Ya, simbol silang. Sedangkan keluar bidang kita simbolkan dengan bulat. Itu. Selanjutnya, kita lihat soal berikut. Kawat 3 per 4 lingkaran dengan jari-jari 3 meter. Berarti R-nya ya. R-nya sama dengan 3 meter. Dialiri arus 6 ampere. I, 6 ampere. Besar induksi magnet pada pusat lingkaran. Ini titik P. Berapa gitu ya. Jadi induksi magnetik di titik P menurut kawat melingkar ya. Itu sama dengan mu 0 dikali I. Per 2 A. Per 2 A. Kita ingat kembali ya. Untuk I itu kuat arus. Listrik. Kemudian A itu jarak suatu titik ke kawat melingkar ya. Nah, jadi sama dengan ya. Mu 0 itu 4V kali 10 pangkat minus 7. Dikali I. I-nya 6. Dibagi 2. Nilai A-nya. A itu berarti yang. Ini ya. R ya. A berarti 3. Kita coret. 2-nya. 2V. Ini coret. 6 bagi 3. 2. Hasil akhirnya 4V kali 10 pangkat minus 7. Nah, inilah. 4V kali 10 pangkat minus 7. Tesla. Tesla.